Selamat datang di channel Flamboyan, channel yang bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Di video kali ini, kita akan mengajak kalian mengunjungi benua Amerika untuk melihat lebih dekat saudara-saudara kita, orang Jawa yang tinggal di salah satu negara yang ada di benua ini. Coba kalian tebak negara manakah ini? Baik teman-teman, kita akan membahasnya tapi setelah yang berikut ini. Negara Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas sejahan Belanda seperti negara kita Indonesia. Negara ini sering disebut sebagai saudara jauh dari negara Indonesia lho. Mengapa disebut demikian? Rupanya hal itu karena banyak keturunan dari Indonesia, tepatnya suku Jawa, yang tinggal di Suriname. Bahkan banyak dari penduduk negara ini bisa bahasa Jawa lho. Aku manggun dengan klivia, taruh, pujukku, dan aku ngewe anak sitok. Aku orang Jawa. Orang-orang suku Jawa ini datang ke Suriname pada periode tahun 1890 hingga 1939. Selama kurun waktu itu, ada 33.000 orang Jawa yang melakukan migrasi ke Suriname. Ribuan orang Jawa ini datang ke Suriname sebagai buruk kontrak yang difasilitasi oleh Belanda, yang menjejah Indonesia dan Suriname saat itu. Sebagian besar suku Jawa yang bermigrasi ke Suriname berasal dari Batavia atau Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kalian yang berasal dari kota-kota ini, apakah kalian memiliki saudara atau kerabat yang tinggal di negara Suriname? Ketik jawaban kalian di kolom komentar ya. Di Suriname, tinggal sekitar 75.000 Jawa Suriname atau orang Jawa yang tinggal di Suriname, dan kini mengisi 15% komposisi penduduk di Suriname. Meski Suriname menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional, masih banyak suku Jawa yang berkomunikasi dengan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata pepatah Jawa, Orang Jawa di Suriname tidak hanya mempertahankan bahasa Jawa. Dari awal datang ke negara ini sampai sekarang, suku Jawa yang ada di Suriname yang merupakan generasi penerus orang-orang Jawa yang dibawa ke negara ini masih memegang dan mempertahankan tradisi Jawa. Salah satunya adalah tradisi selamatan. Bahkan yang di Indonesia, tradisi Jawa seperti ini sudah mulai ditinggalkan. Di Suriname, terdapat berbagai macam agama seperti Hindu, Kristen Protestan, Katolik Roma, dan juga Islam. Dari semua agama itu, agama Islam banyak dianut oleh orang-orang suku Jawa di Suriname. Hal ini membuat adanya cara unik dalam menentukan Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Islam di Suriname tidak melihat hilal terlebih dahulu untuk menentukan tanggal 1 syawal. Umat Islam di Suriname justru menggunakan perhitungan berimbun untuk mengetahui hari perayaan Idul Fitri. Perimbun merupakan penanggalan nenek moyang dari suku Jawa yang masih digunakan oleh masyarakat Suriname yang masih merupakan keturunan Jawa. Tidak hanya bahasa dan tradisi, di Suriname kita juga bisa menemukan makanan khas Jawa yang dijual di sana. Di sudut kota Paramaribo, yaitu ibu kota Suriname, ada sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai makanan dan minuman yang identik dengan makanan tradisional Jawa. Saat masuk ke area pasar, akan dijumpai wajah-wajah tak asing khas keturunan Jawa, benar-benar mencerminkan potret pasar tradisional di Jawa atau setidaknya di Indonesia. Kuliner seperti soto, pecel, kumbia, pisang goreng, sate, dawat, dan aneka ragam kuliner tradisional yang dijajakan di sini menjadi daya tarik tak hanya untuk warga lokal Suriname, namun juga bagi wisatawan asing. Jika bahasa tradisi bahkan kuliner di Suriname sama dengan di Jawa, lalu apa bedanya dengan yang ada di Indonesia? Lalu bagaimana dengan kondisi geografis di Suriname? Bukankah lebih enak tinggal di Jawa yang tanahnya itu subur? Seperti yang disebutkan sebelumnya, suku Jawa di Suriname sekitar 15% dari total penduduk, jadi bukan penduduk mayoritas di negara Suriname, namun banyak mewarnai kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Suriname. Masyarakat Suriname adalah multi etnis, mayoritas adalah Hindustani, keturunan India, Bangladesh, dan sekitarnya. Kemudian ada etnis lain seperti Cina, Indian, Eropa, Arab, dan lainnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahasa nasional di Suriname adalah bahasa Belanda, namun tiap etnis dalam berkomunikasi dengan keluarga atau sesama etnis menggunakan bahasa masing-masing, seperti Hindi, Mandarin, dan bahasa Jawa. Luas wilayah Suriname adalah sebesar 163.000 km persegi. Luas daeratannya sebesar 156.000 km persegi atau lebih besar dibanding Pulau Jawa, Madura, dan Bali di Gabung. Wilayah Suriname masih didominasi hutan yang masih asri, mirip Sumatera atau Kalimantan yang masih didominasi banyak hutan. Kondisi hutan yang masih asri ini juga menjadi salah satu bentuk keberhasilan Suriname dalam melestarikan alam. Hutan hujan tropis yang menutupi sebagian besar wilayah Suriname ini memiliki banyak keaneka ragaman flora dan fauna. Selain itu, sebagian besar hutan yang ada dilindungi dalam bentuk cagar alam. Karena keindahan dan keasriannya, cagar alam di Suriname menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO lho. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memiliki gambaran mengenai negara Suriname? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian video dari Flamboyan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Flamboyan berikutnya. Terima kasih telah menonton!